Heho Pop Gengs! Karena lagi bangga banget dengan sirkuit Mandalika, aku jadi iseng nih mencari tahu tentang tim-tim balap dunia. Penelusuranku kok sampai Suderia Ferrari ya, salah satu divisi dari pabrikan mobil Ferrari yang bergerak di bidang balap mobil, khususnya Formula 1. Ferrari, produsen mobil super berperforma tinggi asal Italia yang berbasis di Maranelot. Ternyata nih, didirikan oleh seorang pria kelahiran Modena bernama Enzo Ferrari. Melihat profilnya di Wikipedia, kok familiar ya wajahnya? Nah, karena penasaran, jadi kembali lagi aku berselancar di internet dengan pakai kata kunci Ferrari. Yang muncul, eh, berita Raffi Ahmad dikadoin Nagita Slavina satu unit Ferrari. Dan akhirnya aku langsung ingat nih, yang mirip sama Enzo Ferrari itu adalah Mesut Ozil, pesepak bola Jerman yang sempat dikabarkan akan dibawa Raffi Ahmad ke Ranz Cilegon. Nah, semakin iseng lah aku ini. Kubandingin deh profil dan kehidupan mereka. Enzo Ferrari lahir tanggal 18 Februari 1898. Terus, Mesut Ozil lahir tanggal 15 Oktober 1988. Beda sebulan doang dari waktu meninggalnya Ferrari, yakni 14 Agustus 1988. Hmm, jadi keinget dengan konsep reinkarnasi ya kan? Atau emang kebetulan aja? Nah, akhirnya makin berkejolak nih jiwa cocok logi aku. Aku cari lagi deh, pesepak bola yang kiranya, sekiranya mirip banget sama tokoh terkenal yang udah mendiang. Dan mendarat lah aku di penelusuran kedua wajah ini. Pesepak bola Spanyol Sergio Ramos saat masih muda, dan mantan pemimpin Uni Soviet saat masih muda, Joseph Stalin. Mirip gak tuh? Eh, ngomongin soal Stalin dan Uni Soviet, Kebetulan lagi nih, Rusia kan sedang panas-panasnya dengan Ukraina. Dan Putin, wajahnya lagi ada di mane-mane. Tanpa sengaja nih, aku malah ketemu foto yang ngebandingin tiga wajah ini. Hmm, yang paling ujung, tentu aja kita tahu bersama. Sang Lord dari Eropa Timur, Vladimir Putin. Punten pak. Kemudian foto yang pertama adalah prajurit yang hidup di tahun 1920-an. Terus, foto yang di tengah itu ya, diambil tahun 1941. Adalah seorang penerbang. Keduanya berasal dari Rusia. Nah, hal ini adalah sebuah kebetulan yang aneh. Bahkan, situ sekali bermirror sama New York Post aja nerbitin tulisan tentang foto ini loh. Gak berhenti sampai di situ nih, Pop Gengs. Semakin banyak wajah yang dianggap memiliki kemiripan sama beliau. Seperti lukisan ini. Ini adalah Athanasius, pejuang kemerdekaan Yunani, yang meninggal tahun 1877. Lalu, coba deh lihat lukisan karya Jan van Eyck ini. Coba di zoom, di zoom ke wajah pria dalam lukisan ini. Terlihat familiar bukan? Ini diduga adalah potret Giovanni, Arnolfini, dan sang istri, pedagang sukses dari Luka Itali. Yang diabadikan pada tahun 1434. Nah, jika semua potret ini digabungin, semuanya datang dari masa yang berbeda jauh. Teori gila pun muncul dong, bahwa Putin adalah sosok yang abadi. Mati, lalu reinkarnasi dari masa ke masa. Wow! Teori ini menghubungkan Putin dengan pemimpin Transylvania abad ke-15, Pangeran Vlad ketiga, atau akrab disebut sebagai Count Dracula. Tokoh yang diabadikan dalam kisah vampir, si mahluk abadi itu. Teori ini pun diperkuat, dengan latar belakang dari semua wajah tadi. Para pemimpin di wilayah, ranah dan masanya masing-masing, berkuasa dan berjaya pula. Nah, hal ini mengingatkanku pada kebetulan-kebetulan lainnya, tentang beberapa tokoh berikut ini. Pada tanggal kematian Stephen Hawking, sebuah akun pernah mencuit, hal yang membuatku jadi mengernyit. Dituliskan bahwa pada tanggal itu, 14 Maret 2018, sang jenius Hawking berpulang, bersamaan dengan hari lahirnya Einstein, 14 Maret 1879. Bertepatan pula, dengan peringatan 300 tahun kematiannya Galileo. Yang membuatku semakin mengernyit, adalah cuitan berikutnya dari akun tadi, yang mengaku, bahwa semuanya diketahui secara kebetulan. Ibunya berulang tahun tanggal 14 Maret, dan ia tahu itu adalah tanggal kelahiran Albert Einstein. Dan saat Hawking meninggal tepat di tanggal itu, segera aja ia menuliskannya di Twitter. Terus hal yang menarik lainnya adalah, Hawking, Einstein, dan Galileo, adalah tiga sosok cerdas, yang sama-sama pernah berbicara tentang waktu, dan relatifitas. Kembali teringat dong aku dengan teori reinkarnasi, bahwa kematian itu tidak ada. Hanya berubah wujud dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Lalu kebetulan lagi nih, tanggal 14 Maret, tanggal cuitan akun tadi, tanggal kematian Hawking, kelahiran Einstein, dan peringatan kematian Galileo, adalah tanggal hari perayaan Pi. Mengapa dirayakan pada tanggal 14 Maret? Karena 3, 1, dan 4 adalah tiga angka penting pertama di konstanta Pi. Nah, Pi ini adalah simbol matematika yang selalu ada saat menghitung luas dan keliling lingkaran. Anak matematika pasti tahu kan? Bilangan irasional dengan digit yang jumlahnya tak terhitung. Belakangan dimaknai lah sebagai serangkaian angka yang tidak berujung. Pi berasal dari huruf pertama dari kata Yunani, perimetros, yang berarti keliling atau tidak terhenti. Kira-kira bisa nggak kamu cocok logi antara relatifitas waktu, Pi, hukum keterhubungan, dan ungkapan yang mengatakan bahwa tidak ada itu kata kebetulan. Karena aku udah mulai membuat. Jika kebetulan itu nggak ada, apakah takdir harus diaminin? Karena nih, sepasang suami istri dari China bercerita kepada Daily Mail bahwa mereka baru menyadari pernah berada di lokasi yang sama di tahun yang sama. di Qingdao pada tahun 2000. Sang istri yang bernama Su saat itu sedang berlibur bersama ibunya. Dan suami bernama Ye sedang melakukan wisata grup. Semua terungkap dari dua foto yang mereka miliki masing-masing. Di foto sang istri, ada sosok pria di arah belakang sedang berpose. Itu adalah si suami. Dan suami kala itu memang sedang mengambil pose siap foto. Dan fotonya itu adalah ini nih. Saat kedua foto diperlihatkan, mereka baru sadar bahwa mereka telah pernah berpapasan tanpa sengaja saat masih sama-sama jomblo. Ciee. Mau bilang ciee. Akhirnya setelah menikah, mereka kembali ke lokasi itu dan berfoto bersama tanpa terpisah. Lengkap dengan si buah hatinya. Hmm. Kejadian ini pun terus dibagikannya karena nggak nyangka aja. Kejadian yang sama persis dialami pasangan dari Inggris. Mereka baru sadar telah pernah berpapasan saat masih kanak-kanak. Semuanya pun diabadikan dalam sebuah foto yang dimiliki si suami. Nick sang suami berusia 6 tahun dan keluarganya membuat istana pasir di pantai Mouse Hall Cornwall. Sementara Amy si istri berusia 5 tahun waktu itu terlihat bersama keluarganya di belakangnya. Nah, 20 tahun kemudian, mereka kembali ke lokasi yang sama. Berfoto berdua sebagai pasangan. Dan 14 tahun sebelum Titanic tenggelam nih, tempatnya pada tahun 1898 terbitlah buku berjudul Futility or the Wreck of the Titan ditulis oleh Morgan Robertson bercerita tentang tenggelamnya sebuah kapal yang bernama Titan karena kehilangan sekoci dan nggak bisa menyelamatkan sebagian besar penumpangnya. Kapal dalam cerita itu tenggelam 400 mil atau sekitar 643,7 km dari Newfoundland lokasi yang sama dengan Titanic Karam. 14 tahun setelah terbit, peristiwa Titanic pun terjadi. Para pembaca pun akhirnya mulai menghubung-hubungkannya. Mengira Robertson adalah seorang peramal. Tapi, Robertson mengaku bahwa isi dari bukunya murni karangannya. Dibantu pengetahuan tentang kemaritiman dan perkapalan. Jodoh dan kematian memang nggak ada yang bisa tebakkan. Lalu bagaimana menjelaskan hal yang dialami John R. Ginter ini yang menang loteri Amerika selama 4 kali. Pertama, memenangkan loteri 5,4 juta dolar di Loto, Texas pada tahun 1993. Terus yang kedua, memenangkan 2 juta dolar di awal Holiday Millionaire pada tahun 2006. Ketiga, memenangkan 3 juta dolar pada tahun 2008. Wow! Lalu yang terakhir pada tahun 2010, dia memenangkan 10 juta USD hadiah terbesarnya. Total, ia telah memenangkan loteri senilai 20,4 juta dolar atau setara dengan 292,4 miliar rupiah kala itu. Hah! Semua kebetulan ini bikin aku mumet. Karena kebetulan lagi pengen rebahan nih. Dan kebetulan ada konten lain yang ingin aku upload. Yaudah deh, sampai jumpa di kebetulan-kebetulan selanjutnya. Bye!